Hei, Xinchan! Kamu ini sulit sekali dibuat tertarik ya? Papa sulit mendapat gaji besar. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau begini ayo kita bersama-sama. Waktunya tidak tepat. Papa kan belum bilang apa yang akan kita lakukan. Katakan saja, Pak. Kalau Papa katakan, pasti kamu tidak bisa menolaknya. Bagaimana kalau kita membuat enggran bersama-sama? Tidak bisakah Papa sebentar saja membiarkan aku santai. Maksudnya apa sih? Jangan bersikap dingin begitu, ah. Papa kan cuma ingin bisa lebih dekat denganmu. Tolong hentikan. Berapun menyakitanku, tolong dicukur dengan bersih ya. Habis, Xinchan suka jahil sama Papa. Baca-baca-baca. Jahat-jahat. Jangan menemanku. Kalian berdua pagi-pagi sudah melakukan hal aneh apa ini? Mama menegurkan. Eh iya, itu pasti karena dia sudah tiga hari tidak ke belakang. Dan sudah minum obat pencar, tapi tidak berhasil. Kalian sudah membuat pemual. Berbayang di luar sana. Semua ini selapa-apa, kan? Kalau begini keadanya, kita buat enggran saja, yuk. Pertama, potong bambunya dulu ya. Xinchan, tolong pegang yang satunya. Agar diberi tanda. Wah, aku yang potong, aku yang potong. Apa? Kalau tidak boleh potong, aku akan memotong buah anak-anak dan anak. Dia selalu saja menemukan perumpamaan yang aneh. Ya, iya, iya, baiklah. Tapi kalau jadi berbahaya, kamu kembalikan ya. Kamu, tolong pegang bagian yang sebelah sana. Silahkan semuanya sama papa. Cepat dipotong! Apa yang kamu lakukan sih, Xinchan? Gergak jini terus bergerak. Semua itu salah papa ya. Cara kamu menggerakkan tenagamu yang salah. Kamu seharusnya baru menggunakan tenaga saat akan memotong. Begini caranya, ya. Perhatikan ini. Wah, papa, papa. Gakut sekali dalam potong memotong. Kalau begini bukan apa-apa. Yang seperti itu, seorang gadis kecil juga bisa melakukannya. Kamu bilang sesuatu ya? Ya, benar. Bagus. Begitu caranya. Uh, berhasil. Ya. Ayo, potongnya. Potong-potong. Tidak ada lagi yang dipotong. Wah, kalau begitu pintu ini. Hah? Apa tidak terlalu besar, pak? Bagaimana kalau kita potong? Kalau kamu memotongnya, mama akan memotong kamu. Selanjutnya, kita paku dengan palu ini. Wah, gue malu, gue malu. Ah, lagi-lagi. Memalu, memalu. Aku tidak boleh memalu. Hah? Kalau kamu tidak boleh memalu, lalu apa? Aku akan memalu diriku sendiri. Hah? Kamu mengerti tidak, sih? Baiklah. Tidak ada salahnya kalau kamu yang memalu. Ayo, sekarang silakan dicoba. Hei. Hati-hati, jangan sampai tanganmu ikut terpaluh. Hei. Hei. Sepertinya kamu pintar juga, ya? Hewat-hewat seperti seorang profesional. Hei. Hei. Sakit papa ini menyuruh adik yang melakukan pekerjaan berbahaya. Papa kan sudah bilang hati-hati. Bukankah kamu sendiri yang memastikan melakukannya? Hei. Hei. Dari awal papa memperingatkan aku kalau sakitnya yang aku derita. Terkena pukulan palu ini seperti sakit diputuskan cinta, pa. Ini sakit. Apa? Mana ada peringatan seperti itu, sih? Aku berhenti mengerjakannya. Hah? Tunggu dulu. Apa itu artinya kamu menyerah? Apa benar begitu? Kalau baru sekali saja kamu sudah menyerah, bagaimana dengan semua cinta-cinta yang kamu miliki, sih? Cinta! Luar! Pergilah sejauh yang kamu inginkan. Tapi jangan pernah lupa untuk kembali ke sini, ya? Kita berdua. Sejauh ini, sudah 15 menit mengerjakannya. Kenapa sekarang kamu mau melupakannya? Ayo, sekarang kita berdua. Coba sekali lagi. Aku mengerti. Aku juga akan mencobanya sekali lagi. Tuh, Harah. Coba kamu lihat matahari yang terbenam itu. Menyilaukan sekali. Nah, begitu sudah benar. Ya, bagus. Mereka sudah akur lagi. Ayo, bye. Apa-apa, apa-apa, bisa membuat apapun. Tugang yang ahli. Itu karena kamu berusaha keras untuk mengerjakannya. Kita berdua memang hebat. Bila mereka berdua, mereka berdua berdua sekali. Menurut kemudian. Aku yang memainkan lebih dulu. Kan aku yang membuatnya, Pak. Tapi papa duluan yang punya ide. Jadi papa duluan yang main. Aku seperti nenek-nenek yang tidak mau mengalah. Sekarang semua persiapan sudah selesai. Ayo kita berlatih bermain enggerang. Pertama-tama akan ayah perlihatkan bagaimana menaikinya. Aku akan memperhatikan. Begitulah caranya, Sinchan. Dengan yang selama ini aku pikirkan. Tadinya aku pikir beginilah cara memainkannya. Kalau papa melakukan seperti itu setiap tahun, papa tidak akan menjadi kepala bagian. Kalau bisa melakukannya, papa bisa jadi manajer. Cara seperti itu tidak mungkin. Aduh, ternyata pilihannya manapun tidak bisa dilakukan. Daripada komentar terus, ayo dicoba. Ayo. Papa yang akan pegangi. Sekarang coba kamu langkah. Pegaran ini apakah tidak berbahaya? Tidak berbahaya. Ayo coba gerakan kaki kirimu. Nah, sekarang kaki kanan. Ya, benar. Bagus. Aduh. Tugas berbahaya. Ya sudah, mainkan saja sendiri. Cepat dakut. Akan belakukan jendiri. Hei. Tidak mau jatuh kalau caranya begitu. Jangan tanya padaku, tanya pada ekran ini. Ekeran ini memang berbahaya. Namun, karena aku laki-laki, aku akan berusaha menaklukkan permainan yang berbahaya ini. Baiklah. Aku akan menaikinya. Oh, apa? Oh, apa? Oh, apa? Oh, apa? Apa ini? Aduh, aku tidak bisa kasih. Oh iya, nilai pinjam ada di toilet ya. Aku mau cuman renak punya. Oke. 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 Mesin waktu milik Shinjen memang yang paling aneh. Tapi sudah ditutupkan dengan memori kamu belum? Tidak tau. Aku juga baru pertama kali menggunakan mesin waktu ini. Kita ada di kota besar. Apa bener ini Kasukabe? Lebih baik kita segera mencari pengantian ku di masa depan. Sebaiknya mulai dari mana ya? Permisi. Ada cermin di tempat seperti ini. Eh, mirip sekali. Jangan-jangan dia anak Shinjen di masa depan. Tidak salah lagi. Dia itu masih anaknya Shinjen. Eh, nama kamu siapa? Memangnya kenapa? Kenapa? Ibu selalu menasihatiku. Tidak boleh sembarangan memberi tahu nama atau informasi apapun kepada orang tidak dikenal. Tuh kan kalau sifatnya saja begitu mana mungkin dia anaknya Shinjen. Kamu terlalu yakin sih nenek? Tapi nama yang tertulis di tas itu pasti mamamu yang menuliskannya. Jadi namamu Nohara Chinosuke ya? Tidak salah lagi kamu adalah anakku. Bantas saja kita mirip tapi tidak juga. Apa maksudnya? Aku mau pulang. Hei, hei kamu tolong beritahu dulu alamatmu dimana. Alamat? Tolonglah aku mau bertemu dengan ibumu. Memangnya ada perlu apa? Ada hal penting yang harus kami pastikan. Baiklah. Tiba-tiba saja berubah. Mungkin ada sebagian sifatnya yang memang mirip Shinjen. Tapi ngomong-ngomong kota ini luar biasa ya. Karena di daerah utara Kanto, Saitama ini memang kota yang paling besar. Daerah utara Kanto? Iya. Setelah disatukan dengan daerah utara, sekarang prefektur Saitama sudah menjadi bagian dari daerah Kanto. Oh begitu. Sekarang orang-orang yang tinggal di prefektur Ciba pasti menyesal. Kalau prefektur Ciba pasti jadi daerah selatan kan? Setelah beberapa tahun bersih berpindah ke daerah utara, sekarang orang-orang menjuluki Saitama sebagai kota bunga dari utara. Tapi banyak yang bilang kehidupan di Saitama suram dan tidak jelas. Tapi siapa pengandinku jauh lebih penting. Barusan kamu bilang apa? Ngomong-ngomong, mamanya Chinosuke orangnya seperti apa? Mamaku itu... Cantik sekali. Lalu baik. Kokohnya sangat menarik. Kokohnya sangat menarik. Tapi itu menurut orang-orang. Mulai lagi. Tenang si Jan. Tidak mungkin wajahnya bersih sama dengan mamamu. Iya benar. Kalau belum bertemu, kita belum bisa memastikan. Benar juga ya. Polos sekali ya dia. Berpikirlah positif. Ini juga masih jauh. Tinggal sedikit lagi. Sebelah sini. Aku salah. Yang benar belok ke sebelah sana. Salah-salah. Ternyata yang benar itu ke arah sana. Sepertinya dia cuma pura-pura lupa. Sikapnya mencurigakan. Chinosuke, berantilah melakukan hal itu. Kamu yang kenal kota ini. Makanya kamu yang jalan duluan. Apa? Maafkan aku. Aku tahu aku yang salah. Kalau sudah mengerti, jalan lagi. Mereka berdua kenapa sih? Soalnya mamaku sudah sering menasihati aku. Katanya jangan beritahukan alamat rumah ke orang asing. Kamu harus marahin dia, Sincang. Memangnya kenapa dengan hal itu? Aku pulang. Aku sudah sampai. Iya. Selamat datang. Perasaan apa ini? Aku tidak mau ada di tempat ini lagi. Si jantungku. Maaf ya. Kami permisi. Loh kok? Lagi-lagi hurufnya terhapus. Shinohara. Ini baru benar. Shinohara. Hei. Bagaimanapun aku masih tetap tidak berdaya. Kalau begini lebih baik aku tidak usah menikah. Huh? Wah, kondoknya sudah berbunyi. Kita harus pulang. Ini sudah batas waktu dari mesin waktu. Lain kali kita selidiki jaman ini lebih dalam lagi ya, Shinohara. Setuju. Ayo. Kita akan kembali lagi. Aku kaget. Yang lebih kaget itu kami tahu. Seharusnya putar ke kanan. Tapi kenapa terbalik? Ya, sudah teranjur begini jadi apa boleh buat kan? Masalahnya ini jaman apa dan di mana? Ya ampun. Ini di mana ya? Aduh, ini gara-gara gajau membuka pintu. Walaupun aku tidak buka pintu, kita juga sudah pasti ditabrak ngamut-ngamut itu. Mamut? Kalau begitu, ini adalah jaman batu. Padahal kita akan mau ke masa depan. Tapi kenapa malah di jaman batu? Sudah jelas gara-gara aku cara memutar tuas waktunya. Sudah tahu. Apa? Tempat duduknya tidak ada. Pasti jatuh di suatu tempat waktu kita ditabrak sama mamut tadi. Kalau tidak ada tempat duduk itu, mesin waktu ini tidak bisa digunakan. Kalau begitu, kita bisa terjebak di jaman ini selamanya. Ya benar, kita harus segera menemukannya. Aduh, ada di mana ya? Ada di mana? Hari yang cerah. Sudah ketemu apa belum? Belum. Kamu coba ikut mencari dong, Sincang. Oke, oke. Baru siap. Mirip jika dindinganku. Apa yang sedang mereka berdua bicarakan? Dia mirip sekali dengan Sincang. Jangan-jangan, dia kakek moyangnya Sincang. Tidak salah lagi. Hei Sincang, bilang padanya kalau kita ini semua teman. Datang dengan damai. Oke, nama ku Sinojuke. Aku datang dari masa depan dengan mesin waktu berbentuk toilet. Aku Kenosuke. Kenosuke. Uh, namanya pun mirip denganku. Hei, hei. Sampai jumpa lagi. Jangan terburu ya. Sampai jumpa. Sekarang kita cari tempat duduk itu, lalu kembalikan ke mesin waktu. Ayo ke jauh, jangan berbalas malasan. Enak saja, itu kan kamu. Tipu. Hah? 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 Ini apa ya? Siapa kamu? Kebalikian benda itu, itu sangat penting untuk kami. Tidak mau, Natari yang menemukannya Berarti milik Natari Natari apa? Itu nama aku Tapi benda itu kami yang menjadukan Jadi seharusnya itu adalah milik kami Apa? Jauh, ayo cepat lagi Sintai apa-apaan sih? Mau apa? Memangnya benda itu mau buat apa? Itu tidak ada gunanya buat kamu Jadi tolong kembalikan pada kami ya Cantik, bukankah ini cocok untukku? Sandinya dia tahu itu untuk apa Kalau memakai benda ini, semua laki-laki pasti tertarik padaku Tidak akan begitu, ayo cepat kembalikan Tidak mau Pokoknya benda ini hanya mau Natari berikan untuk calon pengantin Natari nantinya Siapa yang bisa memberikan sesuatu yang menarik akan Natari jadikan pengantin Dan Natari akan memberikan benda ini untuknya Bagaimana? Yang penting sekarang kita punya kesempatan mengambil tempat duduk itu lagi Iya Baiklah, kami cari ke sesuatu ya Kamu tunggu di sini ya Tenang lagi ya Ternyata mencari benda yang unik itu tidak mudah Ini silakan Apa ini? Kecil sekali Walaupun dimakan sama sekali tidak akan membuatku kenyang Aku bawa sesuatu yang besar Ini Dibandingkan dengan kembal manapun Ini terlalu besar Tapi tidak ada gunanya Tolong 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 Dia terkandung dengan dadu Mamutnya besar sekali Karena sudah membawakan mamut Jadi kamu boleh jadi pengantinku Wah, sebagai pengantin cincin Masa dapat dudukan toilet Oh, sayang Itu Oh ya teman-teman Kita harus kembali ke mesin waktu sekarang Tunggu Tunggu Aduh Aduh, sakit sekali Hei Sini kemarikan gagimu Iya Sudah beres Sudah ya Hei Tunggu Kamu habis melakukan apa sih sih Sintam Maaf, lab, mas Loh, sayangku Kamu di mana Gagak yang di sana Mau ikut berburu mamut dengan kami tidak Sayangku Maaf Aku kira orang lain Berbicu dulu ya Aku selamat Aku sih kasihan sama anak perempuan itu Semoga dia dapat jodoh yang lebih baik Tunggu dulu Ternyata anak laki-laki itu semuanya pemalu Tapi yang kamu berikan tadi lebih baik dari apapun Aku bahagia sekali Hei Aku tidak bahagia Depaskan aku Kamu pasti salah mencukai orang Apa yang terjadi? Iya Selamat siang Wah, selamat siang Nyonya Nohara Aku mendapatkan ini sebagai hadiah Dan bermaksud membaginya denganmu Wah, apa itu? Ini Apa? Jamur Matsutake Benar Ini asli loh Wah, aku senang sekali Maaf ya Hanya bisa memberi sedikit Tapi gunakanlah sebaik mungkin Sampai nanti Terima kasih banyak ya Wah, ini benar-benar asli Wah, enak sekali Horee Jamur Matsutake Mama dapet apa? Halo Dapet apa, Ma? Iya, disini Nohara Terima kasih selama ini sudah banyak membantu kami ya Begini Bisakah aku bicara dengan dia? Bapak ini gawat Bisakah kamu pulang secepat hari ini ya, Pa? Jamur jenok, Lu Eh, jangan Kamu tidak boleh mencintohnya Ada apa, Ma? Maafkan aku Tapi yang jelas hari ini kamu harus cepat pulang ya, Pa? Memangnya ada apa? Apa alasannya? Aku mendapatkannya Bahan makanan berawalan M Bahan makanan mewah berawalan M? Memanju Bukan Jamur Matsutake Kualitas yang terbaik, Pa Matsutake? Wah, kualitas yang terbaik, Ma Benar, Ma Matsutake memang jenis jamur kualitas yang terbaik Menanami tidak mudah, Ma Papa akan pulang, Ma Ma, Matsutake itu apa? Jamur yang seperti ini Jamur yang berkualitas tinggi ini harganya sangatlah mahal Kita tidak akan mampu membelinya dengan uang belanja bulanan kita, Sinchan Oh, enak tidak, Ma? Ini disebut sebagai benda yang terbaik dari musim gugur Tidak ada yang bisa menandingi kelezatan jamur yang satu ini Mama senang Yang paling enak adalah memanggangnya dengan oven Lalu dicelupkan ke kecap soyu Aduh, enak sekali Makanya harus pelan-pelan, Sinchan Wah, aku ingin segera mendidipinya Tapi karena kali ini kita hanya punya satu Harus dibuat nasib Matsutake Kemudian, lauk pendampingnya juga harus sesuatu yang sepadan Paling cocok adalah membuat stik daging teriyaki dan semangku puding cawan musih Wah, pasti enak sekali Cawan musih? Itu kan menu kesukaan gua Mama benar-benar marah hati Ini tidak seperti biasanya Nah, sekarang kira-kira dibuat apa ya sebaiknya? Karena terlalu kecil bisa menisah rasa dari jamur Matsutake dalam masakannya tidak akan terasa Rasanya harus jadi yang paling menonjalkan dalam masakanku Hah? Iya, iya Halo, noh ada di sini Eh, oke, apa kabar? Oh, kasihan sekali kamu Matsutake, kamu diputukan seperti ini Sekarang aku akan mulai memanggangmu Malam ini menung kami adalah nasib Matsutake Benar, hebat kan? Sekarang jadi kotor seperti ini Mama bilang makanannya yang kotor harus segera dibersihkan Iya, iya, mana bisa belinya Aku dihadiah seseorang Itu juga sudah jelas, kan? Jore, Matsutake-nya terbakar Sudah terbakar Itu memang benar Makan Matsutake itu adalah kejadian sangat langka Bisa-bisanya terjual sekali semua hidup, kan? Oh, dia sudah terbakar dengan sempurna Sekarang tinggal kecapnya Hmm, wanginya haram sekali Baiklah Hmm, rasanya kenyal sekali Enaknya lezat Aku terlalu lama menelpon Kalau aku tidak segera masaknya Waktunya tidak akan cukup Huh? Huh? Baunya enak sekali Matsutake memang memiliki boyang sangat wangi Hah? Kenapa jumlahnya jadi berkurang, ya? Ah, tapi ya sudah lah Aku masih ingin makan lagi Hmm, baunya wang sekali Aku sudah tidak sabar Ah, tidak ada udangnya Tapi tidak apa-apa lah Apa? Jawa musimnya tanpa udang Jaman sekali dengan kaki cantik Tidak memakai baju renang, ma Memangnya itu ucapan yang patas Diucapkan oleh anak usia lima tahun Aku ingin makan yang ada udangnya Apa? Bagaimana lagi? Selain itu masih ada bahan yang kurang juga Kesolahan 24 jam saja lah Hmm, baiklah, baiklah Eh, sudah matang Sudah matang Oh, nasi matutake Eh, enak sekali Aku merasa beruntung terlahir sebagai orang yang gelap Jangan menikmati semua ini Tuh, eh, kamu sudah bangun ya? Ya, ya Kamu ingin makan nasi matutake? Jau, jau Jik, jik, jik Jangan maaf, kamu masih terlalu mudah untuk makanannya seperti ini Hmm, enak Hmm, enak Hmm, enak Hmm, enak Mama Pola Eh, Imawari sudah bangun ya? Imawari sudah bangun Ah Akhirnya terbeli juga untuk mengimbangi rasa jamur matutake yang lezat itu Saat memikirkan jamur itu, aku langsung terpikir untuk membeli minuman ini Begini ya, Pak Jamurnya kan kecil, jadi minum segelas saja sudah cukup Tidak perlu sampai menghabiskan satu botol Itu memang benar, Mah Tapi kan, Papa jadi terbawa suasana Rasa kenyal dan wanginya itu ya, benar-benar lezat Hmm Eh, Shinchan, kenapa kamu bisa tahu? Ih, ini Mama yang menceritakannya Oh Wah, bagus-bagus Inilah yang disebut dengan masakan khas Jepang yang sesungguhnya Hmm, jauh-jauhnya juga enak Baiklah, sekarang ada kita sendok nasinya Nasi Maksutake Wah, bagus-bagus Wah, bagus-bagus Papa menunggunya Hmm, eh, eh Hmm, aduh Ada apa, Mah? Shinchan Jamur masutake-nya enak ya? Hmm Sangat enak, tapi jandai jamurnya lebih besar Sudah sedikit, sudah bencari di dalam nasi, ya, Mah Hmm Shinchan Jadi kamu yang memakan habis semua jambur masutake-nya, ya? Hmm Tunggu aku Eh, benar-benar, bencari-benar, kan? Hmm Bencari-benar, kan? Uh, Shinchan Shinchan Dia sudah menghabiskan jambur masutake-nya Hmm Wanginya memang wangi masutake Apa benar tidak ada sepotong pun Aduh, masutake, ayo keluar Hmm, masutake Hmm Masutake, aku ingin memakannya Hmm Hmm Pemandangan yang sangat bagus Hmm 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 Haa Haa Kepala papa sampe sakit Ini pelampung sosismu Sudah papa tiup Sana main Hooray Terima kasih, bebe Mama perginya nanti setelah Himawari bangun saja Apa duluan, ya? Hehehe Papa tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kan, Mah Yang ada dalam pandangan papa cuma diri mama saja Ah, suamiku Cui-cui Tante kagak berbodi bagus Wow 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 Hehehe 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 Di sini saja ya Keliatannya bagus Papa, kalau dilihat dari sebelah sini memalukan Iya, tapi masih terasa perih, Shinchan Bodoh sekali orang yang memilih wanita seperti itu sebagai istri Iya, benar Berarti papa bodoh, ya? Uh, main memancar, pak Bukan memancar Tapi selancar Hehehe Surping memang asik, ya? Aku juga mau Aku mau, pak Kita main sama-sama, ya, pak Tidak bisa Mana bisa, Surping Kalau sudah setua ini, Shinchan Hehehe Papa mau tidur di sini, ya? Kalau mau main cipak-cipak air Di sana saja Aku bukan anak kecil Aku tidak mau Cuma cipak-cipak saja, pak Dilihat dari manapun Kamu masih tetap anak kecil Maja bodoh dengan papa Ah, papa tidak peduli Sekarang tidur, ah Nyamannya Keren Keren sekali Mustahil, anak sekecil itu bisa secepat itu Ini kan berbahaya Anak itu? Hehehe 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 Hah, anak itu? Hehehe Buri-buri Apa? Hehehe Buri-buri Tapi hebat Kita berhasil sampai ke tempat aman Dengar, anak Jangan pergi ke tengah laut sendirian Ya Tapi bakat surfimu lumayan bagus Hehehe Anu Hah? Kakak datang ke sini sendirian, ya, kak? Benar Kakak suka surfing Di musim dingin pun aku ke sini Wah, musim dingin juga Banyak sekali Hah? Kalau tidak ada kakak Entah apa yang terjadi pada aku Aku jadi berutam budi pada kakak Terima kasih ya Yang seperti itu tidak usah dipikirkan Kalau tidak keberatan Sebagai tanda derma kajak Aku ingin minta dia dari surga Kau malah minta tolong Dengan senang hati Ya, bolehlah Aku juga senang kalau orang yang senang surfing bertambah Baiklah Akan aku beri latihan, ya Hehehe Wah, Shinchen pergi main kemana, ya? Wah Hah? Alihkan berat Timbanya ke kaki depan Hehehe 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 Hah? Sejak kapan dia? Curang Mau senang sendiri Baiklah Aku juga bisa Jangan lupakan Apa yang aku ajar di hari ini, ya Hehehe Nah, sampai jumpa Daaah Terima kasih banyak, ya Aku berjalan menjadi pencurufi-nya Mbak Gaji Wah Aku sudah menyewapakan surfing dengan batas waktu tiga jam Mana Shinchen dan gadis itu tadi? Hah? Hah? Wah Gak di situ Anu Permisi, Nona Bisa tolong ajari aku bermain surfing juga Hah? Apa? Mau minta dia ajari? Kau orang aneh, ya Baiklah Aku suka sekali Akanku ajari dengan senang hati Shinchen, Papa di mana? Hmm? Sudah minta dia dari surfing sama Paman tadi kenal, Ma Jangan begitu Harus berdiri di papan dengan lebih cepat Ayo Coba sekali lagi Ah, payah-payah Sekali lagi Berdiri yang kuat di papan Ayo cepat Berjambung Ada opak bagus jatuh, Hiroshi Hah? Bagus sekali, Hiroshi Terima kasih, ya Ikat bantuanmu Aku sudah mahir bersurfing Nah, sekarang kita serapan di restoran Lalu pergi ke pantai lagi, ya, Pak Udah, Papa, kenapa? Tidak apa-apa Papa, hari ini mau surfing lagi, ya, Pak Papa tidak mau Papa sudah capek Sebaiknya, orang itu galak sekali Hai, Hiroshi Hah? Kenapa? Kebetulan sekali Kita menginap di hotel yang sama, ya Kamar nomor berapa? Kamar 1001 Itu kamar Hiroshi, ya Kalau begitu, nanti akan kujemput di kamar, ya Sampai nanti Hahaha Siorang yang baik, ya, Pak Kakak yang kemarin datang lagi, tidak ya? Enak sekali kau meluncur, ya, anak muda Apa kau pernah memakanku? Memang aku senak gitu, ya? Maksudku kau jago sekali surfing Oh, om juga main surfing, ya Panggil aku kakak Aku baru 28 tahun Eh, 28 tahun Kalau sudah 28 tahun, buat aku tetap jadat, om Om, bagaimana, sih? Ya sudah, panggil om juga boleh Hei, bolanya 10 tahun yang lalu, aku pesurfing Akan tetapi, sejak saat itu, aku berhenti bersurfing Aku memutuskan untuk berhenti Apa dalasannya? Kau ingin tahu? Ada juga Tapi kalau kau ingin cerita, cerita jadat, om Sejak masih kecil, aku suka sekali bersurfing Begitu ada waktu, aku langsung meluncur di papan Mimpianku cuma ada satu Yaitu menaiki big wave mengendari siang konon cuma datang 10 tahun sekali Hei, kau dengarkan aku tidak Silakan lanjut kembali Saat itu, aku berumur 18 tahun Ombak itu datang Akan tetapi, terjadi suatu keselakaan Akhirnya aku tidak berhasil menaiki ombak itu Genjil kenapa, om? Aku tidak ingin cerita tentang hal itu Nah, sudah saatnya aku kembali bekerja Selamat tinggal, anak muda Hati-hati bermain surfingnya, ya Dadah, om, umur 28 tahun Dadah Ayo berjuanglah, ayo berjuang Padahal sedang liburan musim panas Apa sebenarnya yang dilakukan, ya? Baiklah, latihan pagi cukup sampai di sini, ya Latihan pagi? Nah, sampai nanti siang Beber, ayo ketemakan simpel Kita makan di sini saja, ya Kok bebrok begini? Jangan-jangan makanannya tidak enak Benar-benar, man Kamu? Gagajire, bukan Gagajur Penyang kemarin ya kan Terima kasih ya, kemarin sudah banyak membantu loh Ah sama-sama, aku Isodemaki, salam kenal Oh iya, aku misai Ini restoran ayah, aku membantu disini Wah Oh ini restoran yang bagus Tadi papa bilang restoran bobrok makanannya tidak enak, tidak copan Dasar kamu curang Penampilannya memang bobrok Apa boleh buat, tapi makanannya super enak Ayo Hiroshi dimana ya Nyaris, nyaris Siang hari ini cocoknya tidur di pantai Asik sekali Hei, jangan Ketemu kau Hiroshi Ketemu kau lari dariku Soalnya bumi itu bulat Hiroshi Hmm, pempergiatannya jenang ya Sinchan, kenapa kamu suka sama laut Rasanya, kalau melihat laut, entah kenapa aku tidak bisa jujur Bagaikan perasaanku waktu masih kecil kembali lagi Aku suka perasaan seperti itu Kau kan masih kecil, masa bisa lupa Kau kan masih kecil, masa bisa lupa Kau kan masih kecil, masa bisa lupa Kau punya gagasi Lu pernah punya, tapi pergi entah kemana Karena itu sekarang aku sendiri Oh, kecil kecil aku pulang Karena itu, kecil aku surpeng lagi Peres Sinchan, ayo tidur Ayo, mama mengawasimu Mainlah sepuasnya ya, sayang Gagak belum datang ya Oh, mana yang kemarin ya Sinchan Naya Mati Gagak jalan genel Mana saja kau sepuluh tahun ini Entahlah, maafkan aku Tidak bisa dimaafkan Masa cuma karena gagak menaiki Big Wave saja Kau berhenti surfing Diam Kalahmu sendiri Sebelum Big Wave datang menghabiskan satu semangka utuh Sudah, jangan sebutkan itu lagi Oh, jadi suatu gedelakan itu ada loh Buang air besar, karena jagit berit ya Mustahil bisa menaiki ombak Melu-melu Diam Bagiku itu pukulan besar, tau Cuma karena hal seperti itu Pembuang aku dan surfing Dasar ke kanak-kanakan Lori Om, kau harus surfing lagi Aku sudah berhenti Sekarang yang terpenting bagiku adalah pekerjaan kantor Hei Om Di hadapan laut, kau tidak boleh berkata tidak judul Padahal sebenarnya kau juga sekali surfing Tolong Dimawari Dimawari Hal itu kan? Big Wave dalam legenda Dimawari Itu dia Jurus menyambut ombak jembat Jorya Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak, terima kasih banyak ya, terima kasih Tidak, akulah yang harus berterima kasih Berkat itu, aku tidak bimbang lagi Aku berhasil menaiki Big Wave Yah, jadi dia Tanah Kaminorio yang terkenal itu Lalu anak muda, terima kasih ya Di depan laut, aku bisa berkata jujur Yang benar-benar kusukai adalah surfing dan Maki, dirimu Demikianlah, mesin panas dimana si Nusuki sedikit jadi dewasa Iya, iya Siapa yang menelpon jam segini? Halo, sekarang Mas Suzaka sedang tidak di rumah, silahkan tinggalkan pesan setelah berikut bunyi BEEP BEEP Halo, ini Tokuro Besok aku tunggu di taman jam 12 Bicaranya saat itu saja ya Eh, tunggu dulu Apa yang mau dibicarakan ya? Jam segini menelpon balik juga tidak sopan Sudahlah, kalau besok ketemu juga bisa tahu kan? Tapi dia mau bicara apa ya sebenarnya? Jam 12 Aduh, aku terlambat Karena perlu penasaran jadinya malah tidak bisa tidur Apa sebenarnya yang mau dibicarakan? Aduh, bagaimana ini ya kalau terlambat Tidak enak Maaf ya, sudah menunggu lama Baru sudah datang Tiba-tiba dia bingsan Mungkin saja darah rendah Bukan Ngomong-ngomong kenapa kalian berkumpul di sini semuanya, ha? Ada apa? Hari ini pajukan pindung kajukan KB akan melakukan kegiatan di taman ini Oh, begitu ya Sebenarnya kegiatan seperti apa itu? Itulah tidak ada yang menjadi lagukan Menyanggir Kalau begitu, bagaimana kalau tidak usah melakukan apa-apa dan kalian pulang? Begitu saja Kalau tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada gunanya kan, teman-teman? Eh? Iya, di sini Mas Suzaka Eh, kau Toguro Sekarang kau ada di mana, Toguro? Aku ada di rumah temanku Ada sedikit urusan Urusan? Kalau aku sudah selesai, aku akan segera datang Tunggu aku ya Aku tidak keberatan Oh iya, pembicaraan penting itu tentang apa ya, Toguro? Eh, akan ku beritahu saat kita bertemu nanti Maaf ya Ini rahasia Kutunggu jawaban darimu, sayang Kegiatan hari ini sudah diputuskan Mau apa kalian? Kami ingin membantu Ibu Mas Suzaka menemukan dok Toguro Aku menentangnya, tapi yang lain bersikir, Rosbo Tidak mau Kalau tidak merepotkan, mohon kerja jamannya ya Aku tidak mau kerja sama dengan kalian Kami merepotkanku Ayo, ayo Kalau marah nanti karpet membawa ke bagian kabur lo Yang benar itu Cupit membawa kebahagiaan kan si Jan Bisa dibilang begitu Lagipula, kenapa di sini Cupit akan datang? Kalau lagi-lagi bilang ada pembicaraan penting pada wanita itu sudah pasti Hah, itu benar juga Selamat ya, Ibu Mas Suzaka Selamat? Selamat apa? Sudah pasti kan? Katanya berawalan huruf L L? Jangan-jangan Ini aku impi-impikan Oh, lalalala, aku bahagia Ledekan guys Kenapa hal seperti itu harus aku impi-impikan? Aku pikir itu dasyat jadi bagus Dengar ya, Singchan Kata yang berawalan huruf L itu adalah Hal yang paling impi-impikan seorang gadis tau Lalalala Lihat gulat profesional Oh, tidak bisa diam tidak Jadi begini ya Menurutku, pembicaraan penting itu adalah mengajukan amaran Oh, begitu Jadi berarti Maaf ya, membuatmu menunggu Apa yang mau kau bicarakan? Umi Maukah kau Menikah denganku? Iya Ya, selamat ya Masa langsung menikah Kenapa tidak tunangan dulu? Terima kasih ya, Bu Guru Masuzaka Ibu, Bu Radi Nah, ayo kita rayakan pertunangan Bu Masuzaka Selamat ya, Bu Guru Aduh Mau bertunangan atau menikah? Rasanya terlalu cepat untukku Apa boleh buat? Kenapa? Kita sudah bersenang-senang begini Tapi jangan-jangan dokter Toguro bukan membicarakan hal itu Benar kan? Jadi yang mau dibicarakan dokter Toguro Mungkin dendam berbicaraan? Wah, ini sekali Masudahku tidak apa-apa Kanan dibuntahkan begitu, Jayang Tentang perpisahan katamu Ya, seperti itu malah mungkin terjadi untukku Ya, benar Tidak mungkin terjadi Makanya jangan asal bicara dulu, anak-anak Kami tidak punya alasan apapun untuk perpisah Apapun, anak-anak Mungkin jadi dokter Toguro punya petar baru, Bu Hah? Petar baru? Maaf, sudah lama menunggu Sebenarnya Apa yang mau kau bicarakan padaku? Ume Maukah kau Berpisah denganku? Jangan terkejut karena cuma mengandai Anda, Ibu Iya, benar Mungkin pacarnya bukan perempuan Tapi laki-laki, Bu Guru Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Bicarnya pedas ya Punya pacar baru ya Nah, kalau dipikir Tadi dia bilang sedang ada urusan dengan temannya Mana mungkin punya pacar baru Jangan-jangan temannya itu Pasti perempuan Berarti Urusannya itu Hubungannya dengan Bu Maju Jaga ketahuan oleh perempuan itu Padahal mereka sudah punya bayi Bayi Ya ampun Bayi Begitulah Kami sudah punya bayi Mungkin bukan cuma seorang Kami sudah punya bayi Jadi aku tidak bisa berhubungan denganmu Maaf ya Mustahil Hai Mas Suzaka Maaf membuatmu menunggu Apa yang ingin kau bicarakan, Toguro Sebenarnya Sebenarnya Bayinya telah lahir Benar-benar ada bayi ya Ya Kucing liar yang tinggal di wilayah tempat tinggalku Melahirkan di beranda rumah temanku Sekarang tinggal dua ekor ini Dan tidak ada yang mau memeliharanya Bu Mas Suzaka Kau tahu kan Seseorang yang mau memeliharanya Mas Suzaka Bisa melakukan apapun tanpa ibu kan Jadi yang terpenting adalah Semua jadi berjalan sesuai kehendak ibu Oh begitu ya Ada cara seperti itu ya Oh ya Bagaimana kalau kau juga pakai cara itu Benar juga Tapi mungkin tidak bisa Ya biar bagaimanapun juga Kau kan seperti ayah Benar juga Tidak kan bisa Kuasa Mama bisa Yang benar itu mana bisa Ima Bobo Kalau Kalau menyanyi aneh begitu Ima tidak akan tidur, Pak Kau memang tidak mengerti, Sinchan Kalau papa lanjutkan lagi Ima Baba Ima Baba Ima Baba Kenapa Sinchan Aku tidak bisa tidur Aku tidak bisa tidur Nyanyikan lagu Nina Bobo Eh Lagu Nina Bobo Ada angin apa ini Aku kan juga ingin tidur di buaya oleh lagu Nina Bobo Mama Ya ampun Ya ampun anak ini Kalau ku nyanyikan, Sinchan harus tidur ya Tidak boleh tidak Kalau begitu Mama akan menyanyikan untuk Sinchan Gini, gini Aduh Sudah Nganja Satu, dua Nina Bobo Mama Aku ini pria profeksionis Pokoknya jangan falis ya Nanyinya Dengan falis apa maksudmu, Sinchan? Suara Mama kan tidak falis Enak saja kok ini Cuma bilang saja Begitu Mama sedang apa? Ayo tepat menyanyi, tepat Satu, dua Nina Bobo Oh Nina Bobo Kau sepertinya kurang menjiwai, Ma Bagaimana kalau ganti lagu, Ma? Ganti lagu Kalau begitu Tidurlah Tidak mau Anak manis Yang itu juga tidak mau Tidurlah, oh tidurlah Bagaimana ganti Hari sudah malam Tidak mau, tidak mau Selamat tidur Mama Masa bodoh Mama Biosinaga dan Paisi Jaga Kapan menikahnya ya Tidak penasaran, Ma Mama tidak penasaran Kalau begitu Mengenai Buma Jujaga dan Dokter Togu Waktu itu mereka Ceritakan nanti saja, Sinchan Mungkin besok aku sudah lupa, Ma Mama Sudah tidur Mama Ayo bangun, Ma Kompornya sudah dimatikan belum ya? Eh? Kompornya? Kompornya belum dimatikan ya? Oh sudah dimatikan kok Jangan bicara yang aneh-aneh ya, Sinchan Kalau begitu TV-nya sudah dimatikan belum? Dan nilai kamar mandi sudah ditutup belum? Benda depan sudah dikunci belum ya, Ma? Ini semuanya sudah Kenapa kau tidak bisa tidur? Mungkin gara-gara El Nino ya? Jangan sedikit-sedikit menyalakan El Nino ya? Oh iya Jangan-jangan kau diam-diam minum kopi lagi ya, Sinchan Ayo mengaku Tidak Pasti begitu, kan? Aku ingin jadi laki-laki yang mengerti perbedaan, Ma Bodoh Saat tidak bisa tidur, minum susu panas saja Setelah minum, jangan lupa gosok gigi ya Tunggu dulu Temannya aku tidur, Ma Tidak mau Mama mengantuk Mama, aku sudah gosok gigi, Mama Mama Ini saya, kejam betul Mama, Mama Jangan tidur, buka matanya Mama, Mama Tim penolong sebentar lagi datang Bertahanlah sedikit Mama, bertahanlah Buka matanya Kalau sampai ketiduran, kau bisa mati Wah, sal dilangsang Tidak apa, Sinchan Wah, sal dilangsang Mama patut Kenapa? Ada apa? Pura-pura terdampar di tengah salju Kok ini? Tidak kenapa aku tadi ngaduk ya Selamat tidur Hei, apa kalian tidak memperhatikan perutku akhir-akhir ini? Roger Aku suka sekali pada perutmu Oh, kau tahu aku melakukan apa? Malah aku yang jadi tidak bisa tidur sekarang Itu, perutku jadi berbentuk Kalau kau tidak percaya coba saja sendiri Pasti dalam sekejap Perutmu akan langsing dan indah Juga Terima kasih telah menontonLife